Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Apotekar Hayul Fadli Magister Sain Selaku dosen pengampu fitoterapi dan bioaktivitas Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fadli Lai Syekutri Ratu Nurhayat Amorian dan Thelma Arini Kita masuk ke pengertian kanker Apa sih itu kanker? Nah kanker ini adalah pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali Pada sel normal, sel-sel yang rusak dan mati akan digantikan dengan sel-sel yang baru Sedangkan pada kanker ini yang terjadi adalah Sel-sel mati dan rusak tersebut tetap tumbuh berkembang biak Dan akan menjadi banyak atau berkoloni Sehingga sel-sel tersebut dapat mengganggu fungsi dari organ tubuh Di sini terdapat 3 faktor resiko utama yang menyebabkan kanker Yang pertama ada DNA Yang kedua ada zat karsinogen Dan yang ketiga adalah radiasi Pertama yaitu adalah faktor keturunan Faktor keturunan ini akan diturunkan oleh orang tuanya melalui rantai DNA Nah kemungkinan untuk terkena kanker dari faktor keturunan ini cukup kecil Yaitu hanya sekitar 20-30% saja Lalu yang kedua yaitu adalah zat karsinogenik atau zat-zat kimia yang berbahaya Nah disini saya mengambil salah satu contoh yang paling sering ada di sekitar kita Yaitu adalah merokok Nah tanpa kita sadari Di dalam seputu rokok tersebut terdapat zat-zat kimia yang cukup membahayakan bagi organ tubuh kita Pada perokok aktif Zat-zat tersebut akan masuk ke dalam tubuh pada saat kita menghisapnya Dan akan menumpuk pada paru-paru Nah sedangkan asap rokok ini dapat menyebar ke sekitar kita Dan tanpa dicadari akan membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kita Asap rokok tersebut akan masuk ke dalam saluran pernafasan Dan akan mengganggu kerja dari paru-paru Sehingga perokok pasif atau orang yang terhirup asap rokok itu Lebih dominan terkena kanker paru-paru dibandingkan dengan perokok aktif Nah lalu yang ketiga yaitu adalah radiasi Salah satu contoh akibat dari radiasi ini adalah kanker melanoma Nah kanker melanoma adalah kanker kulit yang menghasilkan hormon melanin Resiko terkena kanker melanoma akan meningkat ketika kulit terkena sinar UV yang berlebihan dan tanpa perlindungan Dan semakin sedikit melanin yang dimiliki oleh tubuh Maka akan semakin rentan untuk terkena kanker melanoma ini Karena hormon melanin ini akan melindungi kita dari sinar UV Sehingga pada orang yang memiliki kadar hormon melanin yang rendah Akan dominan terkena kanker melanoma Itulah sebabnya mengapa orang yang berkulit putih lebih dominan terkena kanker melanoma Dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam Pada tubuh normal, sel normal akan mati dan digantikan dengan sel baru Sel-sel kanker ini biasanya terkena oleh beberapa faktor Nah sel kanker ini akan memperbanyak diri dan akan menembus sel pembuluh darah Sel kanker akan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan menempel pada dinding sel organ lainnya Nah proses ini akan diikuti dengan proses bagaimana sel kanker tersebut menembus pembuluh darah Pada saat sel kanker sudah menembus pembuluh darah akan terjadi koloni atau memperbanyak diri Sehingga sel kanker ini dapat menyebar dan menjadi faktor pemicu penyakit kanker lainnya Selanjutnya adalah tumbuhan obat sebagai anti kanker Yang pertama itu ada meniran atau pilantus nirurilin Kandungan kimia dalam meniran ini ada flavonoid Yang kedua itu ada ciplukan atau pisalis angulata Kandungan senyawa kimia dalam ciplukan ini terdiri dari turunan visalin B dan flavonoid glikosida Yang ketiga itu ada jamur sitake atau lentinos edodes Kandungan kimia dalam jamur sitake ini ada polisakarida, eritadanin, protein, asam lemak, dan vitamin D Selanjutnya ada pun tumbuhan obat sebagai anti kanker Yang kami pilih yaitu adalah Azadiractae indicae folium atau daun mimba Cara pengolahan daun mimba Yang pertama itu siapkan 7 lembar daun mimba 150 gram akar tapak liman segar Dan 4 ruas jari rimpang temulawak segar Lalu direbus dengan 2 gelas air Hingga air rebusan tersisa menjadi 1 gelas Lalu didinginkan dan diminum setiap 1 jam sebelum makan Dosis untuk fitoterapi daun mimba ini Diminum 3 kali sehari masing-masing sebanyak 1 jam Dari daun mimba ini ada pun efek samping yang dapat ditimbulkan Pada wanita hamil dan menyusui Dan anak-anak penderita hipersensitifitas terhadap tanaman mimba Terdapat efek samping mual, muntah, anoreksia, hipersensitifitas Dan dapat menyebabkan sindroma Reyes pada bayi Dan daun mimba ini tidak boleh digunakan untuk anak-anak ibu hamil dan menyusui Penggunaannya pun tidak boleh lebih dari 3 minggu Karena kalau dikonsumsi lebih dari 3 minggu akan menyebabkan efek toksik Kombinasi fitoterapi dengan terapi konvensional Pengobatan konvensional dipandang sebagai pilihan dalam berobat Atau disebut sebagai pengobatan komplementar dan alternatif atau CAM CAM sendiri merupakan pengobatan dengan terapi yang menggunakan bahan-bahan alami atau herbal Yang memiliki manfaat yang baik untuk tubuh dan kesehatan Ada pun contohnya yaitu pada penggunaan fitoterapi bersamaan dengan kemoterapi atau radioterapi Pengobatan penyakit ini bergantung pada jenis kanker, stadium kanker, usia, status kesehatan, dan hal lainnya Radioterapi 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 menyeratkan pengobatan penyakit dengan menggunakan sinar radioaktif Kemoterapi Kemoterapi biasanya menjadi pilihan pertama untuk mengobati kanker Karena kemoterapi bersifat sistemik dan bukan lokal seperti radiasi atau pembedahan Kemoterapi dapat menjangkau sel kanker yang mungkin telah menyebar ke bagian tubuh yang lain Kualitas dan keamanan tumbuhan obat Salah satu sumber bahan pangan potensial yang bisa dijadikan sumber makanan praktis khas Indonesia adalah kulit tanaman dan obat-obatan tradisional Tanaman kulit merupakan salah satu jenis tanaman yang berbau harum karena intensitas fitokimia yang dikandungnya Dan umumnya digunakan dalam makanan sebagai bumbu masak Pengujian kualitas dan identifikasi tumbuhan obat Dari berbagai jenis teknik analisis, kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC digunakan secara luas untuk evaluasi kualitas tumbuhan obat Karena penerapannya yang luas, ketepatannya yang baik, dan resolusinya yang tinggi Keamanan penggunaan tanaman obat Biasanya tanaman tidak terlepas mengandung logem berat, penumpukan pesticida, mikotoksin, dan adanya obat-obatan buatan pabrik yang tergandung di dalamnya Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan ini sesering mungkin untuk mengidentifikasi adanya komponen beracun Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini yaitu pesatnya perkembangan penelitian obat-obatan baru dapat menyebabkan tanaman herbal dijadikan pilihan dalam pengobatan kanker Dan ini merupakan hal yang penting dan yang baik karena pada bidang ini telah dilakukan penelitian yang membuktikan bahwa tanaman herbal mempunyai berbagai mekanisme anti-kanker yang spesif